selamat datang kembali bersama puna dalam belajar bahasa kantonis kembali saya pegang kepada kalian pengetahuan dalam berbahasa kantonis kali ini saya berikan contoh kepada kalian percakapan sederhana di dapur ini kegiatan memasak misalnya airnya tidak usah banyak-banyak agak dikurangi oke segini saja cukup tambah airnya semangkuk misalnya direbus 1 jam rebus mendidih lalu kecilkan api dan seterusnya bagaimana sih dalam bahasa kanton untuk kalian yang baru temukan channel salam kenal dan bila ini terus mengikuti belajar bahasa kanton bersama puna silahkan subscribe tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru dan bila ini mempelajari video-video yang sudah saya upload silahkan pelajari di playlist check it out kita mulai di kalimat yang pertama lo tay po cut le lo tay po cut le artinya lo ambil tay po tay itu besar po disini adalah panci tay po panci besar cut le keluar ini susunan bahasa kanton seperti ini lo tay po cut le ambil panci besar keluar artinya ambil panci bawa sini yang gak tahu pancinya dimana ya di dalam lemari atau bagaimana ya saya ulang lo tay po cut le ambil panci besar sini ya seperti itu maksudnya berikutnya congsoi yat pun toti congsoi congsoi disini artinya isi air pancinya diisi air ya congsoi isi air yat pun toti yat pun itu setengah toti agak banyakan atau lebih banyak artinya isi air setengah agak banyakan sedikit kalau orang jawa bilang setengah dur ya congsoi yat pun toti artinya isi air setengah agak banyakan sedikit berikutnya hoi fo tanggoi kuansin hoi fo nyalakan api hoi buka nyalakan fo api ya artinya buka kompornya nyalakan kompor ya tanggoi kuansin tanggoi kuansin artinya tang tunggu hoi ini kata ganti dari panci tadi ya tanggoi tunggu airnya dalam panci tadi kuansin kuansin mendidih dulu kuan itu mendidih sin itu dulu kok terjemahnya gak sama si bunes ya kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan kata-perkata hoi fo buka buka api tanggoi tunggu dia kuansin mendidih dulu tetapi maksudnya adalah tunggu airnya sampai mendidih gampang hanya seperti itu ini memang perbedaan susunan kata ya jadi susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia dan bahasa kantonis tentu saja berbeda seperti itu oke berikutnya artinya ini air ini airnya ya msai tidak usah kem to banyak-banyak kem begitu to banyak kem to begitu banyak kalau diterjemahkan kata-perkata tisoy ini air msai tidak usah kem to begitu banyak ya gampang hanya ini airnya tidak usah banyak-banyak ya seperti itu berikutnya pat kam ti pat kam ti kalau diterjemahkan kata-perkata pat itu diambil atau dicidok ya kalau dalam bahasa jawa kam dikurangi ti lebih jadi diambil lebih dikurangi yang dimaksudkan disini artinya agak dikurangi sering loh ini ya pat kam ti lah ya kan itu artinya diambil dikurangi agak dikurangi seperti itu kau lah hai kem to kau lah hai kem to kau cukup lah ini seperti ya wes cukup lah kayak gitu ya jadi kau lah cukup lah hai kem to ya segini ini atau sebanyak ini ya seperti itu berikutnya sering digunakan kalimat pendek gam koi gam koi ini dua kata gam artinya tutup koi artinya tutup loh gimana sih gam itu artinya tutup kata kerja koi artinya tutup kata benda ya gam koi tutupkan tutupnya ini kalau diterjemahkan gam koi ditutup ya artinya tutupan panci nih ya seperti itu jadi gam tutup kata kerja koi tutup kata benda ya jadi koi itu tutupnya panci itu loh namanya koi oke berikutnya ling he koi ling he koi ling itu angkat he ini seperti pelengkap ya ling he angkat lah ya koi tutupnya ya ling he koi angkat tutupnya seperti itu berikutnya gam fan koi gam tutup lah fan kembali koi tutupnya gam fan koi artinya ditutup kembali ya seperti itu oke berikutnya kwan co soi tau timai lo hoi kwan co soi artinya sudah mendidih kwan co kwan itu mendidih co sudah kwan co sudah mendidih soi air artinya kalau airnya sudah mendidih kwan co soi tau timai tau disini adalah kalau dalam bahasa jawa disuntek disok kayak gitu ya tetapi kalau dalam bahasa indonesia dimasukkan timai ti ini mai beras tau timai masukkan ini beras lo hoi lo hoi ini mewakili ke panci lo hoi itu turun kalau diartikan tetapi maksudnya dimasukkan beras ke dalam panci ya tau timai lo hoi berikutnya kau kau koi kau kau koi kau koi artinya diaduk aduk kau juga bisa berarti cukup ya tadi kau kau diaduk aduk koi koi itu ya beras yang sudah dimasukkan tadi kau kau koi mo pe koi ji mo pe koi ji artinya jangan sampai lengket ji itu lengket lengket di dasar panci maksudnya mo pe koi ji ya jangan biarkan lengket seperti itu berikutnya cai saithie lo hoi cai cai itu taruh sama dengan pai cai saithie masukkan semua ya cai di sini taruh tetapi karena ini yang dimaksud bahan-bahan yang direbus ya cai saithie ya masukkan semua bahan-bahan ya cai saithie lo hoi ke dalam panci seperti itu berikutnya san saitho san saitho san itu matikan atau ditutup sai kecil fo api artinya kecilkan api san saitho ya kalau nyalakan api hoi fo san saitho adalah kecilkan api kalau matikan api sik fo ini gak saya tulis tapi diingat-ingat ya hoi fo nyalakan api san saitho kecilkan api sik fo matikan api nah berikutnya po heima lengkocong po heima po rebus po tadi bisa berarti panci po bisa berarti lap po bisa berarti rebus po heima heima itu kira-kira lengkocong dua jam rebus kira-kira satu jam ya seperti itu tahan daiha koi tahan daiha koi artinya tahan sempatkan daiha koi dilihat dicek-cek ya jangan sampai gosong ya tahan daiha koi ya kalau sempat dilihat-lihat ya seperti itu berikutnya emo pegoi lungcok emo jangan pegoi biarkan dia dia itu artinya ya apa yang direbus tadi ya lungcok lungcok lung itu gosong tetapi kalau untuk mengungkapkan gosong di sini ditambah dengan kata co lungcok sudah gosong emo pegoi lungcok jangan sampai gosong ya seperti itu yat lungcok emsek tak yat lungcok artinya sekali gosong emsek tak emsek tak gak boleh dimakan atau gak bisa dimakan ya sai sai tie sai 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 tie artinya sai sai tie itu terbuang percuma ya mubasir ya seperti itulah oke kiranya demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat buat kalian dan silahkan di-share kepada teman-teman yang butuhkan see you next time bye bye